Siap memperjuangkan nama Indonesia di lapangan hijau sekali lagi Tim nasi Indonesia menebar aura positif akan raih 3 poin di kandang China pada selasa malam nanti tanggal 15 Oktober 2024 Dari unggahan video Garuda fans yang sudah tiba dan bersatu di Westin Hotel Qingdo Semua tampak bersemangat memulai pagi hari yang cukup sejuk dengan berbekal sarapan sehat sesaat sebelum menjalani agenda hari ini Ada yang menarik di suasana makan tim nasi Indonesia kali ini Dimana Calvin Verdong tampak tersenyum salah tingkah saat salah satu Garuda fans yakni Fitri Carlina spontan memanggil dirinya dengan sebutan Lupi Hai Lupi Hai Lupi Ya Lupi Salah satu karakter animasi film anak-anak yang seringkali dimirip-miripkan dengan Mas Verdong yang dijuluki pemain berwajah babyface Dan fakta uniknya ternyata Calvin Verdong sendiri tak mengetahui bahwa Lupi itu hanya kreasi fiktif Good morning Good morning Rafael Ia bahkan sempat mengatakan pernyataan bahwa dirinya takut nanti si Lupi tersinggung saat dimirip-miripkan dengan perawakannya karena Mas Brewak itu taunya si Lupi adalah nama orang Kaka Riki Kaka Riki Kaka Riki Kaka Riki Kaka Riki Pagi J Pagi Pak Pak Kumis pagi Pagi Rafa Pak Dokter Hai Lupi Siang hari yang cerah di Cingdo Youth Football Stadium Semoga malam ini takdir berpihak kepada tim Nas Indonesia Untuk menambah 3 poin tambahan Agar mampu naik peringkat di kelas men sementara Bebek kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C Zona Asia Selamat pagi dari Cinta Dan disamping aku yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT merangkap Mongolia Bapak Jauhari Orang Mangun Apa kabar Rudi? Baik hari ini kita mau dukung tim Nas Indonesia bertanding disini Betul kita dukung sepenuhnya Semangat mudah-mudahan dapat poin kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Guys, support us against China And we will get to 3 points, let's go Kinyala Abangku Kinyala Abangku